Masmur 116 ayat 15 dikatakan demikian Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihinya Ada disini ungkapan kata berharga Berharga berarti istimewa Bukan murahan Kematian semua orang yang dikasihinya Ada perbedaan konsep pemikiran, pengertian, pemahaman atau keyakinan antara Kristen Dengan orang-orang di luar sana Sampai Paulus pernah berkata dan itu sering dituliskan Ketika ada orang-orang Kristen yang meninggal Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Konsep mati adalah keuntungan Itu jarang ditemukan di tempat lain Tapi dalam kekristianan mati bukan kemalangan Mati bukan kesialan Tetapi mati adalah keuntungan Kenapa sampai Rasul Paulus berani berkata Dan mati adalah keuntungan Karena di dalam Kristus bukan mudah-mudahan Tapi ada kepastian keselamatan Kalau nanti kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 8 Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal Dan setiap pengikutnya orang yang percaya kepadanya Tidak akan binasa untuk selama-lamanya Inilah garansi jaminan Kenapa kematian dalam kekristianan Adalah sesuatu yang membanggakan Sesuatu yang menguntungkan Sekalipun secara manusia Kita memang bersedih dan berduka Boleh karena kita kehilangan orang-orang Yang mencintai mengasihi kita Dan yang tentu kita cintai kita kasihi Tetapi setelah saya mendengar dari jujur bulu Dari kukung yang telah dipanggil oleh Tuhan Sangat dasar dan luar biasa Pemaskur berkata umur manusia 70 tahun Kalaupun ada 80 itu sudah banyak penderitaan Kesusahan dan lain sebagainya Tapi ternyata ini di atas 80 lah 94 Orang tua saya, bapak, ibu saya meninggal Hanya 19 paparannya APO 110 tonu Luar biasa Saya yakin Kita sebagai manusia tidak sempurna Tetapi dengan 94 tahun Yang telah dikarunyakan Tuhan Dari inang yang telah dipanggil oleh Tuhan Kepangkuannya Saya yakin percaya Banyak hal, wejangan, nasihat Yang telah ditinggalkan Bagi pokaran Bagi keturunan berikutnya Nah, sekarang ini yang perlu adalah Kalau inang itu sudah Ada di pangkuan Bapak disuruh Sudah ada bersama dengan Kristus Itu menjadi keyakinan kita Tapi bagaimana kita Orang-orang yang hidup Tadi sama seorang dari Parhaladu kita berkata Bahwa sebenarnya Ketika kita Menghadiri yang seperti ini Seperti kita pengkota berkata Lebih baik pergi kepada rumah duka Daripada ke tempat festa Kenapa? Ke rumah duka Orang akan Mengintrospeksi Mengevaluasi Mengoreksi diri Suatu saat Yang terbuncul kaku itu disana Yang ada di peti itu Akan ada giliran kita masing-masing Siapapun kita Firman Tuhan telah berkata Manusia ditetapkan Untuk mati Setelah itu dihukum Bagi yang tidak percaya Setelah itu ditempatkan Di tempat yang terbaik Bagi yang percaya Oleh karena itu Bagi kita yang hidup Yang sebenarnya Kalau kita menghadapi Demikian bagaimana? Dengan sebuah pertanyaan Kalau saya ada di posisi itu Kira-kira sudah bagaimana Keterikatan Keterhubungan saya dengan Tuhan Oleh karena itu Secara singkat Saya sampaikan karena sudah malam kita Dan kita ada dua acara Dan semangat berjalan dengan baik Saya mau sampaikan Dalam berkristianan Saya temukan karena dikatakan disini Kematian semua orang yang dikasihinya Siapa semua orang yang dikasihinya? Kita tahu Rasul Taulus pengennya Jemaah Tapi ketika berjumpa dengan Yesus Dalam perjalanan Pisida Masmus atau Damsi Dia berubah hidupnya Oleh karena dia terbuka Percaya menerima Yesus Sebagai Tuhan Jumus Selamat Oleh yang dikasihinya adalah Orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan Jumus Selamat Dan yang terus setia Melakukan dan menaati Kebenaran Firman Kenapa menaati Kebenaran Firman menjadi sesuatu yang serius bagi kita? Karena Yesus berkata Hasilkan Kitab Yaakobis berkata Tubuh tanpa roh pada hakikatnya mati Berarti seorang yang mati secara Yesus Mani Berarti orang itu Dimana roh atau jiwanya terpisah Dari tubuhnya Rohnya kembali kepada pencipta Orang-orang yang dikasih ini Dan tubuhnya Yaitulah yang kemarin ada acara kita Dikumburkan Parasatokina Tinggal Parasatokina Itu yang pertama Dan semua manusia mengalami itu Mungkin Ada di antara kita yang berkata Bapak Pendeta Bagaimana dengan Henok dan Elia Henok kan sampai sekarang belum mati Diangkat langsung ke sorga Elia juga dengan kereta api Diangkat ke sorga Saya kasih tahu Kalau kita mempelajari Nanti di Kitab Wayu Dua saksi yang dimaksud itu adalah Banyak penafsir berkata Itu adalah Henok dan Elia Dan mereka juga akan mengalami kematian Setelah tiga hari Mereka bangkit kembali Jadi tetap mengalami kematian semua Kematian Yesus Mani ini Semua kita pasti mengalami Siapapun Tua, muda, besar, kecil Tolong jangan melihat jenggot Dan rambut kita masuk ke nasi Waduh Dia sudah putih rambutnya Berarti gilirannya di luar Belum tentu Ini misteri Ini rahasia Tuhan Yang perlu kita renungkan Karena gila kita Apalagi Sama orang-orang Mata Tuh ya mak Tiba-tiba Dari lo hatta Gajang Dari lo 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 930 tahun Dia tidak tahu Karena dia memahami Makanya Rasul Fakta-fakta Dari lo Dari lo Dari lo Dari lo Dari lo Dari lo Tuhan akan masuk Kematian yang kekal Berarti Terpisah Dari Allah Secara kekal Jadi Tuhan Kalau kita mendengarkan Ada hidup kekal Ada kematian kekal Kematian kekal Artinya Terpisah Dari Allah Dan hadiratnya Secara kekal Tapi kehidupan Yang kekal Artinya Hidup Dalam relasi Persekutuan Dengan Allah Secara kekal Dan jangan lupa Nanti di sorga Kita ketemu dengan siapa Kita tidak ketemu Dengan bapak di sorga Karena bapak di sorga Itu roh Kita ketemu dengan Yesus Dalam tubuh kemudian Buka dengan Buka kita kemudian Itu dia Jadi Ini yang perlu Kita pikirkan Oleh karenanya Coba mencoba Cukup kita senang Sebelum selesai Mana yang benar Orang Kristen Orang Kristen Mana yang benar Lahir satu kali Mati dua kali Atau lahir dua kali Mati satu kali Mana kita pilih Saya mulai Lahir satu kali Mati dua kali Atau lahir dua kali Mati satu kali Kita pilih yang mana Lahir Lahir dua kali Mati Satu kali Adalah Nah lahir dua kali Bukan Lahir satu kali Mati dua kali Ini berapa hal Lahir satu kali Artinya Lahir satu kali Mati dua kali Yang pertama Yaitu lah Inang itu Mati Tapi nanti ada kematian Yang kedua Menghadap pengadilan Kristus Dan masuk kepada Api pelerang Kalau orang Kristen Yang mana kata Terakhir api yang terakhir Tapi kalau kita Lahir dua kali Lahir pertama Owa-owa Dari ibu kita masing-masing Yang kedua Lahir baru Yaitu pasal tiga Pasal tiga Lahir baru Setelah kita lahir baru Ya kita Mati satu kali Nanti gak ada lagi matinya Nanti Ini yang berkata Jadi ini yang kita pikirkan Dan renungkan Karena apa Saya suka nengat seorang pendeta Sang populer di Indonesia Beliau mengingatkan jemaatnya Yang Tuhan rindu Yang dikembalakan oleh beliau Beliau berkata Kalau saya nanti mati Kalau saya nanti mati Tolong Tapi gak bakalan bisa Kalau saya nanti mati Tolong Jangan Ya si semua Nanti pedi Nanti saya Dengan karangan Pulau yang sederet Panjang dari ujung ke ujung Tapi tolong lari nungkar Lihat saya yang terbujuk Kahunsi Bahwa anda Anda semuapun nanti Akan ada Saatnya seperti ini Ini dikatakan Jemaat Jemaat yang dikembalakan Saya pikir ini juga Perlindungan bagi kita Mari kita renungkan Lebih baik pergi ke rumah duka Daripada pergi Dapat pesta Usuk Peserta Akhir adalah Juga 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 Biasanya Terima kasih Shit hitam tak birong biasa buat ke pesta waaah apalagi kita kan simak kesempatan simak itu gitu kan biasanya kita lebih suka kepada tempat pesta wah ketemu nanti disana tapi firman Tuhan berkata berbeda bukan berarti kita salah bersuka cita bangga senang ketika kita berkata pesta tapi lebih baik pergi ke rumah duka artinya disanalah akhir segala dan ada saatnya kita akan ada disana oleh karena itu mari kita berjaga-jaga dan berdoa siapkan diri kita karena apa? karena kita pengkutbah telah berkata untuk segala sesuatu di bawah kolom langit ada waktu ada masyarakat ada waktu untuk menabur ada waktu untuk menuai ada waktu untuk mengumpulkan ada waktu untuk ada waktu untuk ada waktu untuk mari kita renungkan dalam kita kunang lalap apa yang dicari orang apa yang dicari orang apa yang dicari orang siang malam pagi petang dan Tuhan yang dicari dengan Yesus saya saya siapa yang dicari Yesus kamu siapa yang dicari Yesus siang malam pagi petang saya kamu kita orang yang berdosa jadi yang dicari Yesus jadi yang dicari Yesus yang kita cari jadi kita harus menyalahkan yang dicari Yesus adalah kita yang kita cari ada waktu jangan menggantikan untuk menjaga maka yang anda mampu itu jangan tidak tidak jangan jangan katakanlah, katakan sejujurnya sejujurnya, ya itu mari kita berdoa